assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman nah baik eh tanpa panjang lebar ya di sini saya akan memberikan tutorial yaitu memperlihatkan manfaat menggunakan hostname nya ketimbang IP jadi menggunakan hostname itu sangat banyak manfaatnya teman-teman ketimbang kita menggunakan IP ya dalam mengakses OpenWrt maksudnya jadi seperti ini di sini saya menggunakan IP ya teman-teman eh jika misalkan saya mengganti IP tentu net monitor tidak akan terdeteksi jika script net monitor ini tidak dirubah dengan mengikuti IP yang sudah kita ganti tadi teman-teman nah di sini ada triknya kita menggunakan hostname jadi kita mau ganti ke IP mana saja tetap semua berfungsi dengan baik ya nah kemudian manfaat keduanya itu di saat kita mengganti IP STB kita kita tidak perlu repot-repot mengakses IP barunya teman-teman jadi kita tinggal tunggu sampai reconnect ke interface PC kita ya jika menggunakan PC seperti itu temen-temen Nah baik disini saya akan saya akan contohkan disini saya akan contohkan ke saya menggunakan saya mengganti ya http titik 2 slash rere stb reredas stb.lan Oke saya akses ke hostname ini ya temen-temen nah seperti ini jadinya Oke jadi disini sudah bukan IP lagi temen-temen melainkan di sini adalah hostname ya nah contoh ya contoh misalkan eh net monitor ini net monitor saya belum ganti ya temen-temen masih tetap menggunakan IP nah baik eh di sini saya mengganti ip stb coba ya saya mengganti stb mengganti IP stb dan kita lihat betapa simpelnya pergantian IP di stb ini temen-temen Oke disini saya mengganti menjadi satu titik berapa ya 1.5 misalnya ya 1.5 temen-temen Nah jika saya mengganti 1.5 disini ini otomatis ke apa ya otomatis jika kita menggunakan IP di URL browser ini tentu kita harus menggantinya ke IP baru ini ya akan tetapi jika menggunakan hostname kita tidak perlu lagi menggantinya ya temen-temen nah baik disini saya coba save ya saya save saya ganti IP stb saya kemudian save and apply nah baik kita tunggu dulu sampai IP terganti ya temen-temen Oke kita tunggu jadi saya tidak perlu mengganti url browser ya di atas nah disini kita lihat saya tidak mengganti url browser ya temen-temen nah disini IP sudah terganti 1.5 ya aman digunakan membuka halaman-halaman lain ya temen-temen seperti ini misalkan jadi disini menggunakan hostname ya bukan IP nah baik coba kita akses ke net monitor temen-temen nah net monitor akan blank seperti ini karena IPnya belum diganti ke 1.5 ya seperti itu nah baik biar tidak biar kita tidak repot-repot mengganti ke IP kita rubah saja disini ya menjadi hostname juga masuk ke file explorer temen-temen kemudian ke www kemudian net data kita edit ya kita edit edit disini ini IP kita ganti menjadi reire stb.lan nah seperti ini ya temen-temen Oke coba ya kita save nah sudah tersep sukses dan coba kita akses coba kita akses lagi ya temen-temen kita clear kc dulu ya jangan lupa clear kc jika menemukan seperti ini clear kc browser kemudian kita refresh disini temen-temen nah ini otomatis sudah mengikut ya otomatis sudah mengikut baik kita kita coba untuk mengembalikan dengan IP ya temen-temen jadi kita ganti lagi ke IP semula misalnya ya jadi disini 1.1 sumpah maya tcp kemudian kita save and apply nah baik kita tunggu sampai eh IP berubah lagi ya temen-temen jadi tanpa harus mengganti URL browser disini ke IP yang baru lagi jadi kita tinggal tunggu kita tinggal tunggu sampai IP apa ya sampai interface PC kita reconnect temen-temen nah akan tetapi jika temen-temen menggunakan akses poin harap akses poinnya dicabut dulu ya karena tidak akan ada proses putus nyambung koneksi jika akses poin tidak dicabut temen-temen kecuali jika kita tidak menggunakan akses poin kabelan dari PC langsung colok ke STB itu tidak perlu temen-temen karena di STB nya sudah akan otomatis meristar networknya nah baik disini sudah terganti menjadi 1.1 kemudian coba kita buka halaman lain aman ya temen-temen kemudian coba kita akses lagi ke net monitor ya nah ini tidak ada masalah temen-temen tetap berfungsi net monitornya ya Oke kita cek coba ya Nah bisa kita lihat sendiri temen-temen monitor aman tanpa harus merubah lagi IP yang ada di script net monitornya jadi seperti itu ya jadi kelebihannya mengganti IP gampang tidak harus cepat-cepat ngetik di sini sebelum hitungan mundur habis jadi langsung otomatis terganti sendiri setelah network restart seperti itu ya temen-temen jadi semua yang kita akses disini tetap menggunakan nama apa hostname tetap menggunakan hostname misalnya kita sesuai software jadi hostname ini sudah 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 permanen ke sini ya temen-temen nah mungkin ada lagi yang bertanya cara mengganti hostname misalnya ya cara mengganti hostname misalnya mau pakai hostname nama sendiri atau apalah misalnya cukup kesini ya temen-temen ke sistem nah disini kan ada hostname disini ada Rere stb coba ya saya ganti menjadi Rere stbx nah yang saya pilih yang bawah ya Rere stbx misalnya ini meskipun huruf-huruf besar disini temen-temen akan tetapi diakses di url cukup pakai huruf kecil saja ya jadi disini saya merubahnya mengganti Rere das stbx Oke saya set and apply kita tunggu ya nah ini sudah terganti temen-temen coba kita akses ke browser baru ini akan eh sudah-sudah tidak bisa diakses lagi temen-temen ya ini tinggal kc single kc ini sudah tidak bisa jadi disini kita ganti menjadi berarti saya tinggal tambahin X ya di sini rere stbx.lan Oke kita enter Sorry kita eh http.2 jadi harus harus ketik http ya temen-temen titik 2 slash slash stbx.lan jika hanya menggunakan hostname seperti ini domainnya itu langsung ke Google search temen-temen jadi harus diketik manual httpnya ya seperti ini nah ini sudah terbuka ya jadi disini ini berganti menjadi httpx Oke kita login nah aman kan temen-temen nah ini jika diganti lagi menjadi https otomatis net data tidak bisa lagi temen-temen jadi sebaiknya jangan suka mengganti hostname ya seperti itu cukup sekali saja nah baik ini akan saya kembalikan lagi ke rere ya oke stbx-nya saya hapus oke sudah oke saya buka tab baru ini saya exit jadi http.2 slash rere stbx-nya saya hapus kemudian dotlan nah seperti itu temen-temen semua sudah aman lagi diakses ya nah itulah trik menggunakan hostname di OpenWrt ya temen-temen jadi lebih simple mempermudah kita dan minim gagal ganti IP ya seperti itu baik saya rasa cukup sampai disini semoga bermanfaat terima kasih banyak Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh